Halo guys, welcome back to my youtube channel So kembali lagi sama gue dan temen-temen gue Disini gue ngevlog Ini di mana ya? Oh ini di kantin sekolah SMA gue yang dulu Anjas dulu ya Karena kan kita udah alumni ya guys Jadi disini kita lagi kayak Keliling kantin doang sih Kayak kangen doang Tapi yaudah bener gitu Dan disini kita udah keliling Terus kita mau menuju ke luar kantin Karena kita mau cabut Nah tujuan kita kesini itu Mau ngambil buku tahunan Kayak ibaratnya tuh dalemnya tuh kayak foto-foto Satu angkatan gitu loh Ada gak sih sekolah kalian yang sama kayak gue gini Nah disini tuh kayak gambaran sekolah gue gitu Ya kan? Ya udah lah ya Dan disini aku bersama temen-temen saya Kita sekarang mau jajan kayaknya My outfit for today banget tuh gue Nah halo Titan Gue naik motornya tuh sama dia Disini tuh kita berlima Jadi kayak gue Titan, Fania, Ruth sama Pipit Nah ini sekarang kita mau siap-siap buat cabut ya guys ya Tuh darian juga Yaudah guys Nah ini aku sama Titan naik motor Lagi menuju nyari jajanan Fania sendiri guys Jomblunya keliatan banget man Bercanda Nah emang gak tau diri aja kita semua Udah tengah hari bulong Udah tau panas banget Mas Yaya nyari jajanan Ya gak apa-apa sih Ini kita tuh baru ketemu gitu loh Jadi kayak baru lulus Terus kayak ya jarang main Tiba-tiba gue udah megang es cekek aja tuh Ini di rumah Fania Apaan si Ruth ya Tuh kita tuh berlima guys Jadi sekarang kita tuh lagi kayak cerita-cerita gitu loh Udah lama gak ketemu Jadi banyak cerita Banyak gibahan ya Tuh itu Titan Itu Ruth guys Temen-temen saya Sudah biasa ya di vlog ini Nah 1, 2, 3 Gue tiba-tiba udah di rumah gue Belum di rumah sih Maksudnya ini udah di lokasi gang rumah gue gitu Tiba-tiba ada pikri Halo Ya kan tuh Temu dia gue nih Disomperin sama dia Yaudah lah ya Abis itu Set 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 Tiba-tiba udah dari atas motor lagi Ini yang bawa motor temen gue Si dede Dan kita tuh ke jebak macet ya guys Tapi gak apa-apa Gue bawa si pikri sih Kayak mau ngajak jalan-jalan dia aja Biar tidur gitu Hai guys Jadi kita ke jebak macet Karena kita perginya tuh sore-sore Aku bersama pikri Dek Udah ngantuk Ini sama dede Tuh kan macet parah banget Karena ini kita tuh keluar jam 5 sore Kayak jam-jamnya orang pulang kerja Terus anak-anak pulang sekolah gitu Tiba-tiba Hai guys Nah gue udah kembali lagi di rumah Dan kalian bisa lihat tuh Tepar dia langsung Emang ini anaknya tuh gak bisa banget Dia jatuh naik motor langsung tidur Yaudah gak apa-apa ya Abis itu sekarang gue pengen prepare Kayak buka kerudung Terus buka masker gitu Kayak ibaratnya tuh gue pengen apa ya Pengen bersih-bersih gitu sih Karena ntar malam kayaknya gue cow lagi gitu Cow-cow cabut gitu Pergi lagi main ya Emang anaknya main mulu Tuh udah Keliatan kan muka buluk gue ya udah Tutup dulu kameranya guys Nah tiba-tiba gue udah di angkringan Malamnya ya kan Bersama Ruth Ini gue baru berdua Sebenernya nanti rame gitu Ada temen-temen gue ya kan Tapi mereka belum ada dateng Yaudah ya guys Jadi kita lagi di angkringan tuh Nah ini vlognya gue lanjutin siangnya Kayak abis malam ya pagi Siangnya itu Besokannya lah ibaratnya Gue lakuin lagi vlognya Terus abis itu gue tiba-tiba Yaudah di toko ayah gue Lagi bantuin ayah gue Buat jaga tokonya gitu kan Yaudah ini siang-siang Tengah hari bolong Gue bingung mau ngapain Lagian gue juga belum makan Jadi kita memutuskan Untuk mikir makanan apa Yang harus kita makan siang ini Jadi yaudah Mari kita keluar dulu Mencari makanan Di sekitar toko ayah gue ya guys ya Kayaknya gue akan membeli Soto Bogor Karena tiba-tiba gue BM banget Jadi ya mari kita beli dulu ya Ini panas banget Jadi kayak gue langsung pengen mesen Ke yang jualan lah Gitu Ya oke Tiba-tiba gue udah selesai mesen Ntar dianterin sama orangnya Yaudah jadi kita Kembali lagi ke toko Buat nungguin Soto Bogor gue gitu deh Ini kayak rutinitas gue Tiap siang gitu sekarang Karena kan gue belum kuliah juga ya Jadi kayak Yaudah lah Bantu-bantuin ayah gue gitu Dan tiba-tiba Soto Bogor gue sudah ready Ini tuh kayak menu yang paling gue suka Soto Bogor Terus sama nasi putih Setengah gitu Karena gak suka banyak-banyak nasinya Terus minumnya Setengah manis dingin deh Gitu Yaudah ya Sekarang gue pengen makan dulu guys Jadi kalian pantengin terus Sampai abis tuh Lagi nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Ini enak banget Siang siang makanan soto Bogor Siapa juga yang suka soto Bogor Comment di bawah ya guys ya Oke tiba-tiba udah selesai Gue makan Dan nasi putih gue udah abis Ya Abis itu sotonya belum Jadi ntar gue bakalan makan sotonya lagi Sambil nonton Youtube gitu Tuh Eh Tumpah koknya Emang Effort banget buat nunjukin ke penonton Yaudah gini aja Tuh Masih ada kan sotonya Sampai tumpah gue Gue tadi tuh Yaudah lah ya Sekarang gue pengen beres-beresin dulu Karena gue mau ngabisin soto Bogor Sekalian nonton Youtube Gitu deh Ini gue emang rutinitas Kalo gue jaga toko aja Gue tuh begitu Kalo belum makan siang Selalu mikir makanan Apa yang akan gue makan Dan jangan lupa abis makan Minum guys Ini es teh manis tuh Kayak emang love banget Kayak The best Udah Enak banget tuh gue minum kan Kalo lagi puasa Ganti atau puasa Senin Kamis Jangan ditonton guys Oke Abis itu lanjut Gue pengen pulang Karena ayah gue udah Kembali ke toko Dan sekarang gue pengen cabut Pengen pulang ke rumah ya Gantian sama ayah gue Oke Gue disini naik motor Jadi mari kita Buka dulu Konci motornya Agak capek sebenernya Ngomong kayak gini ya Tapi gak pape Lanjut aja terus Nama juga ngonten guys Mari kita pulang Tiba-tiba Aku ada di rumah nih ya Tia Tuh udah maskeran malah gue Udah maskeran Dan ini masih basah banget Masker gue Sekarang Ya gue bingung mau ngapain Pokoknya gue Kalo misalkan kayak Udah lama gak maskeran Terus abis itu keluar siang Gue emang suka maskeran gitu Ini gue pake masker Green tea yang daisy gitu loh Ini tuh bagus banget Buat kulit yang beruntusan Jerawat Karena gue pake ini rutin Seminggu tiga kali tuh Bener-bener Jerawat gue kempes Muka gue bersihan Alhamdulillahnya Kayak gitu guys Udah kering ya Tuh kan Udah kering banget guys Udah hijau banget Abis itu langsung pengen Gue bilas sih sebenernya Yaudah guys Kalian pentingin aja Terus sampe abis nih ya Tuh Tiba-tiba udah dibilas Muka gue udah cantik Citar membahana badai ya Gue ngelapnya tuh Selalu pake tisu Biar steril aja muka gue Oke lanjut Disini gue mau nunjukin Skincare rutin Yang bakalan gue pake Disiang hari ini ya guys Yang pertama Gue disini punya Toner Agnes Ini bagus banget Kayak Gila Ayo dong Agnes Endorse gue Karena secinta itu Gue sama toner Agnes ini Udah abis Tiga botolan Dan itu tuh kayak Botol terbarunya Agnes Yang tonernya gitu loh Terus disini Gue juga pake Agnes creamnya gitu loh Kayak buat mencerahkan Kulitnya gitu Yaudah Abis itu tuh Gue udah pake toner Dan nyemprotin toner Toner gue pake Yang tadi gue taro di botol Setting spray gitu Biar lebih Awet aja Dan ini gue pake Agnes creamnya tadi Ini tuh gue pake Biasanya Siang sama Malem gitu Harusnya pagi Tapi kan kadang gue pagi Gak bangun ya Kayak Bukan Maksud gue tuh kayak Ntar bangun tidurnya siang Jadi gue pakenya siang gitu Kalo pagi masih tidur Maksud gue gitu guys Nah disini gue lagi Nge-apply Agnes creamnya tadi gitu Nah disini Gue mau nge-recommend kalian Mungkin kalian yang butuh Banget produk buat Kulit yang sensitif Atau jerawat Kalian bisa pake produknya Dari Agnes ya guys Bagus banget Dan ini creamnya Udah selesai gue apply Bagus banget tuh kan Dia tuh kayak Wangi-wangi Treatment facial gitu loh Jadi kayak Seger banget Yaudah ya Gue gak di endorse Tapi emang real itunya Begitu Sebentar Sebelum gue Mau tidur siang Ya guys ya Gue selalu rutin Untuk memakai Body care juga Disini selalu gue pake Dari Scarlett Gue gak di endorse juga Dari Scarlett ini Jadi kayak ini tuh Body serumnya gitu Terus ini body lotionnya Jadi gue pake sepaket gitu Udah deh Habis itu langsung gue tidur siang Dan makasih buat kalian yang nonton Bye 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 bye